Pemerintah mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital secara menyeluruh untuk terwujudnya potensi nilai ekonomi di Indonesia yang lebih baik. Dalam Forum Ekonomi Digital I di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, selasa 15 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Platte menyatakan pemerintahan memfasilitasi akselerasi pertumbuhan dan menjempurnakan kebijakan di bidang ekonomi digital. Menurut Menteri Joni, upaya itu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Berdasarkan studi di tahun 2020, ekonomi digital Indonesia setidaknya sekitar 44 miliar USD. Dan di tahun 2025, Indonesia berharap diproyeksikan sebesar lebih dari 124 miliar USD, atau setara dengan sekitar 40% nilai digital ekonomi di Asia Tenggara. Menkominfo menilai saat ini, showcase industri utama ekonomi digital Indonesia kerap diisi oleh industri seperti e-commerce, finansial teknologi, online media, serta rat-hailing. Kondisi itu menurutnya menjadi bukti pertumbuhan digital ekonomi yang semakin melebar, meluas, dan membesar. Menteri Joni menjelaskan, kunci untuk memajukan ekosistem ekonomi digital khususnya di Indonesia bagi seluruh pemaku kepentingan adalah penerapan karakter kerja dan semangat utama, yaitu ketajaman equity, agility, dan keberanian. Dengan keberadaan forum ekonomi digital, Menkominfo mengharapkan dapat memetakan isu-isu terkait ekonomi digital untuk selanjutnya diupayakan oleh pemerintah dan ditindaklanjuti di level kebijakan maupun program strategis pemerintah, khususnya yang dikoordinasikan dan atau diselenggarakan oleh Kominfo. Terima kasih telah menonton!